si Alma Akong ini yang harus gantiin TKI-nya juga enggak. Karena orang-orangnya rata-rata sudah enggak bisa jalan, sudah manusia pohon, dan sebagainya. Jadi TKI-TKI ini enggak bisa keluar. Jadi rata-rata mereka ini. Jadi akhirnya kami mempunyai satu pelayanan yang kami buat itu namanya pelayanan Nurani Majalah Kecil. Sebetulnya majalah ini dimulai dari Samsul dulu. Waktu dia ada di Tewan namanya Jendela Hati. Salam sejahtera untuk para penonton dan pendengar setia ngopas ngobrol pastor. Selamat datang di edisi yang ke-15. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pendeta Max Chandra di dalam pelayanannya di Taiwan Industrial Evangelical Fellowship. jangan lupa juga terutama untuk para penonton dan para pendengar yang setia untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru daripada video-video ngopas yang akan membantu Anda untuk memperluas dan memperdalam pelayanan Injil Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah, dimanapun Anda berada. Jadi kita senang sekali kalau misalnya pada sore hari ini kita ada pendeta Max. Selamat sore Pak, sekarang sore di Taiwan ya. Oke, baik. Apa kabar Pak Max? Baik ya, saya mau koreksi sedikit, saya penginjil ya. Penginjil ya? Oh ya, sorry. Gak apa-apa Pak. Nah kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Max Chandra. Keluarganya, asalnya dari mana, dan kita kepingin tahu lebih banyak mengenai Bapak. Kalau boleh, silakan Pak. Ya, saya lahirnya di Makassar ya. Saya dari kecil sekolah Tionghoa. Kemudian sekarang sekolah Tionghoa ditutup, jadi kami pindah ke sekolah Indonesia. Saya mulai dari masuk ke sekolah-sekolah Katolik ya. Dari SD saya itu di SD Menara, Katolik Menara. Terus SMP-nya di Frater. Frater itu semua laki-laki, gak ada perempuan. Kemudian setelah itu saya masuk ke SMA, saya juga ke SMA Katolik Sentrawasi di Makassar ya. Setelah selesai, selesai itu saya pindah ke Jawa, ke Jakarta. Umur berapa Pak pindah ke Jawa, Pak? Umur 19 ya, lulus SMA. Oh, lulus SMA. 19, 19. 19 ya. Nah sampai di situ, karena waktu itu kita warga negaranya masih stateless, jadi susah sekali masuk perguruan tinggi ya. Kita rencana mau masuk ke parahangan, gak bisa. Jadi akhirnya saya kerja ya. Kerja, bisnis ya. Mulai rintis ya. Saya jadi masuk ke fabrik, kemudian kita jadi agen daripada satu perusahaan packaging. Jadi packaging, terus ada hot stamping. Hot stamping itu jadi misalnya sugus, kita jual ke sugus dulu itu. Jadi apa ya, misalnya expietnya tangga berapa, itu pakai hot stamping jadi gak boleh pakai yang biasa pun. Jadi gak bisa dipalusukan gitu ya. Kita jual musim-musim kayak gitu. Nah disitulah saya tahun 80, saya berkenalan dengan gereja. Dan saya pergi gereja dan saya mengenal Tuhan Yesus dan saya terima Tuhan di gereja. Meskipun dari keluarga besar saya, saya adalah orang pertama yang percaya Tuhan ya. Banyak yang menentang waktu itu. Tapi ya saya biasa terusin aja gitu ya. Dan kemudian saya tahun 81, saya ikut gereja Santa Farohani, punya satu retret ya. Sebetulnya retret itu ada dua tujuannya. Satu menjaring orang yang bertobat-tobat baru. Dan kedua itu, waktu itu sekolah STT Iman Jakarta baru mau mulai. Jadi mereka cari murid. Jadi pikir dari kalangan GSR ini ditantang siapa yang terjaring bisa menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan waktu itu enggak ada yang jadi hamba Tuhan, malah saya yang baru bertobat ini terpanggil. Bagaimana perasaannya itu Pak, waktu itu Pak? Baru bertobat langsung terpanggil. Iya, saya justru bingung ya. Saya juga bingung itu gerakan itu, itu namanya diponorok kudus itu benar-benar. Saya enggak bisa ngelawan itu ya. Jadi waktu tergerak sekali itu, saya juga bingung. Saya bertahan, enggak mau berdiri. Kenapa? Saya bingung. Loh, kok saya jadi hamba Tuhan nih? Enggak bisa ya. Pendeta mengatakan, saya mengharapkan ada diantara pemuda yang mau menyerahkan diri. Jadi kita ini STT Iman baru kita mau mulai. Harap ada anak-anak dari GSRI, pemuda GSRI. Waktu itu saya baru umur 25 tahun. Ada anak muda yang mau menyerahkan diri. Saya malah berdiri satu-satunya yang ketangkap hari itu. Jadi besoknya mereka itu rapat. Malamnya rapat hamba Tuhan. Dan besok pagi saya dipanggil dan beritahu bahwa kamu baru bertobat. Ya tunggu dulu lah dua-tiga tahun. Saya lega hati saya. Tapi waktu saya pulang ke Jakarta, mulai kerja, mulai lagi saya punya pekerjaan. Waktu itu lah saya malam-malam, satu malam tergerak lagi. Saya terpanggil lagi, tersentuh lagi. Gak bisa tidur. Hanya saya telepon Pendeta Moses Chow waktu itu. Moses Chow itu salah orang pendiri, perintis dari Kereja Satapa Rohani di Indonesia. Dia itulah yang saya telepon malam-malam. Dia sebelas. Dan dia bilang, besok kamu datang. Kita doa sama-sama. Besok saya ke Bayaran Baru waktu itu. Di SZT Iman, Keren Baru saya datang dan kami berdoa sama-sama. Dan dia merasakan, saya terbetul-betul terpanggil. Dia bilang, kamu berani tinggalkan semua pekerjaan kamu. Waduh, saya kaget loh. Waduh, gimana ya. Waktu itu sudah bekerja berapa tahun, Pak? Saya sih waktu itu di pegang fabrik apa, sudah lama. Saya begitu lulus, saya langsung masuk kerja. Tapi yang ini, saya baru bikin kontrak. Kira-kira baru tujuh bulan kontrak dengan satu perusahaan dari Itali. Dia namanya Societi. Dia spesial bikin packaging-nya. Misalnya kamu lihat sekarang kopi, kopi apa itu. Yang cappuccino, apa yang itu. Kita bikin gitu untuk mesin-mesinnya. Itali punya itu paling bagus. Yang kalau yang jelek punya itu mesin Taiwan, Jepang masih oke lah. Kalau Itali, Inggris punya, Jerman yang paling bagus itu. Itu mahal-mahal. Waktu itu saya melihat masa depan saya udah begitu cerah di depan. Saya akan jadi bisnismen. Saya akan jadi kaya. Terpanggil. Akhirnya waktu itu saya pulang, saya gumuli. Saya telpon, saya punya atasan di Singapura. Dia langsung suaranya datang cari saya. Dia ajak darah lagi. Dia bilang, gak bisa, kamu bikin kontrak. Gimana? Kita udah invest, kantor apa segala. Tapi saya bilang, saya, bos saya yang di atas ini kayaknya gak lepasin saya. Akhirnya dia kontak lagi ke atasan kami yang di Itali. Rupanya mungkin dia Kristen. Jadi begitu dia dapat kabar saya mau lepas, dia bilang sama manajer saya di Singapura, coba di cek lagi dia. Kalau memang betul, lepaskan dia bilang. Jadi akhirnya saya gak dikejar, gak dituntut, gak di apa, lepas. Saya pikir dia itu orang Kristen. Dia orang Kristen dari Itali atau Katolik. Seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saya hanya lega, saya lepas. Begitu lepas, saya hanya tinggalkan semua. Jadi tiba-tiba saya punya hidup itu berubah 100% ya. Dari orang yang biasa, bekerja, bisnis, apa, dan sebagainya. Tiba-tiba menjadi hamba Tuhan ya. Kaget ya. Orang tua saya pun tahu, mereka pikir bingung mereka semua. Oh, kamu bekerja baik-baik, kenapa lepasin? Yaudah, saya masuk ya. Sampai hari ini sudah 40 tahun. Iman kita baru merayakan ke 40 tahun. Oh, oke. Ya, iman itu. Saya adalah mahasiswa pertama. Mungkin dengan keluarga, Pak. Keluarga. Belum, belum married. Belum married waktu itu ya. Tapi sekarang Bapak istri dari Bandung tadi dikatakan. Anak ada berapa, Pak? Tiga anak. Tiga anak? Tiga anak. Nah, istri saya juga ajaib. Setutupnya istri saya itu bertiga teman, bertiga dari Bina Bakti. Bina Bakti di Kaintong ya. Sekolah Bina Bakti di Bandung itu, dia dari sana. Tiga orang dia nyerahkan diri. Isterinya pendeta Henry Evering. Terus Ibu Lili, terus satu lagi yang di Kaintong itu, Hosana. Itu namanya Sufei, dengan istri saya. Bertiga yang bertiga nyerahkan diri, masuk ke Saat. Puji Tuhan. Dua diterima, istri saya nggak diterima. Itu tahun 81. 80. Terus kemudian dia daftar lagi, tahun kedua daftar lagi di Saat. Tidak diterima lagi. Ini pendetanya agak bingung itu, Gereja Anugrah. Kenapa kamu nggak diterima? Padahal kamu nggak bodoh-bodoh amat. Jadi tahun 82, akhirnya pendetanya bilang, itu di Iman, ada sekolah STT Iman Jakarta, itu dari Gereja Setapur Ruhani. Kamu coba aja daftar sana. Masuk. Jadi akhirnya ada adik tingkat saya. Ketemu dengan adik tingkatnya. Jadi dia akhirnya bilang, dia bisa masuk ke, tidak diterima dua kali berturut-turut di Saat itu, gara-gara mau ketemu saya. Pasti ada tujuannya ke sana. Ya, satu orang Makassar, satu orang Bandung, ketemunya di Jakarta. Ketemunya di Jakarta ya. Ya, akhirnya dia jadi adik tingkat saya. Dia masuk, kami akhirnya setelah lulus, kami kawin. Dan saya pelayanan pertama di Gereja Setapur Ruhani, Kartini, bahasa Mandarin. Karena saya dari kecil adalah lakar belakang Mandarin. Dan saya empat tahun, kemudian saya ke sekolah IPK. Saya jadi kepala kerohanian di IPK. Saya memang punya karunia yang sangat spesial, yaitu mengajar sekolah minggu. Waktu itu, waktu itu masih muda sekali. Saya pernah kotban di depan anak-anak. Kami itu 200 anak-anak. Satu jam setengah saya cerita, enggak ada yang gerak. Enggak ada yang gerak ya? Enggak ada yang pergi kencing apa, enggak ada tuh. Itu ceritanya menarik sekali pasti. Ya, saya sih sederhana cerita tentang Daud. Saya punya karunia. Hanya saya masuk ke sekolah IPK. Saya di IPK. Kemudian setelah itu saya ke Palembang. KKY Palembang. Pas adik tingkat saya namanya Hengki Chayani itu mau ke Amerika studi. Jadi enggak ada yang gantikan. Jadi saya dari situ, saya ke Palembang. Dan di Palembang kita juga buka IPK. Saya dari sana mulai IPK. Dan setelah dari Palembang, saya ke Taiwan. Tahun berapa Bapak pertama kali ke Taiwan? Tahun 96. 96 ya? Wah, sudah namanya. Sebetulnya begini. Sebetulnya tahun 94 itu, Pak. Adik istri saya tabrakan di Taiwan. Tabrakan, meninggal. Jadi saya urus. Ketemu mantan-mantan anak remaja kami di gereja sentar perohani. Dia mereka pada datang ke Taiwan. Sekolah, ada yang sekolah, ada yang ikut orang tuanya. Ketemu saya. Dia bilang, langsung datang dong di sini. Enggak apa-apa, jangan takut. Akhirnya saya putuskan setelah dari Palembang. Saya dua tahun di Palembang. Saya ke Taiwan. Studi. Saya diterima di CES. CES itu China Evangelical Seminary. Salah satu seminari berbahasa Mandarin yang paling bergensi di dunia. Saya diterima. Jadi tahun 97 saya bawa sekeluarga kami datang. Anak saya waktu itu masih kecil. Yang paling gede umur sembilan tahun. Kedua umur tujuh tahun. Yang paling kecil baru tiga tahun. Kami bawa ke Taiwan. Mereka nggak bisa Mandarin. Akhirnya sampai di Taiwan. Sekarang mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi tahun 96 itu hampir 25 tahun yang lalu, Pak. Betul ya? Iya, betul. Wow, luar biasa. Jadi Bapak sudah lama sekali ada di Taiwan. Nah, sekarang Bapak melayani di Taiwan Industrial Evangelical Fellowship. Nah, Bapak bisa tolong cerita sama saya. Kira-kira itu seperti apa, Pak? Taiwan Industrial Evangelical Fellowship ini. Jadi saya juga masuk ke TIF ini ajaib. Jadi begini sebetulnya ceritanya. Kebetulan Direktur CIF itu adalah profesor kami. Profesor misi di CES. China Evangelical Seminars itu. Dan waktu itu kami sekolah itu memutuskan supaya setiap siswa itu harus bikin KKR. Ya, karena biasa kan praktek. Kita kan praktek setelah dua bulan itu, interval itu dua bulan. Di sini bilang itu suci aja. Jadi artinya memang semua sekolah libur pada bulan Juli, Agustus. September kita masuk. Summer ya? Summer itu. Kita harus diharuskan cari satu minggu bikin KKR. Harus KKR. Dan pihak sekolah itu pikir, ini mahasiswa kita ini semua otaknya otak biologi. Tidak ada yang KKR. Jadi harus KKR. Jadi saya diutus ke TIF buat itu. Waktu itu sudah ada ya? Sudah ada ya TIF itu ya? Sudah lama. Oh, sudah lama sekali. TIF sampai sekarang sudah 41 tahun. Wow. Oke. TIF ini juga, TIF mulainya itu sebetulnya waktu itu Taiwan menuju ke negara industri. Jadi misioner-missioner yang ada di Taiwan itu dari OMF, dari mana ya, dari Amerika, dari Jerman, punya itu OMF yang di Taiwan ini, melihat hal ini dan dia kembali ke negara masi-masi, cari orang Taiwan yang imigrasi ke sana, yang Kristen. Mereka bikin yayasan, kumpulin duit. Kita harus bikin satu yayasan untuk industri. Industri di Taiwan ini. Karena Taiwan akan mengarah ke industri. Dan begitulah. Akhirnya terbentuklah, jadilah 41 tahun yang lalu. Dan profesor kami itu dari awal dia sampai hari ini masih jadi Direktur. Dan begitulah mulainya TIF itu. Jadi kita masuk ke pekerja-pekerja di pabrik-pabrik. Yang mana pekerja-pekerja ini banyak dari negara-negara Asia. Saya itu waktu pertama kali datang ke TIF ini kan di atas satu minggu. Jadi saya berdua dengan teman saya itu. Kita ditanya, kamu apa? Mau ngajar sekolah minggu atau apa? Saya bilang saya boleh sekolah minggu. Tapi dia bilang, wah kita nggak ada pelayanan anak. Eh, kita ada pelayanan nih, orang Thailand. Orang Thailand. Saya nggak bisa. Kau pakai Mandarin, ada yang terjemahin. Oke. Saya hanya pergi. Nah, disitulah saya mulai KKR di tengah orang Thailand. Ada satu bangunan, 4 ribu rumah dibangun. Itu pemerintah punya. Namanya Kuocai, jadi rumah negara. Jadi veteran-veteran itu rumahnya dulu gubuk, dibongkar semua. Nanti mereka dikasih satu. Dibangun gedung 15 tingkat, nanti mereka masing-masing dapat satu. Yang rumahnya diambil, dibongkar, dapat satu rumah. Dibangun 4 ribu. Tenaga kerjanya, konstruksinya orang Thailand. Jadi ada seribu orang Thailand. Dia punya satu ruang makan. Dan disitulah ada penerjemah Thailand itu adalah orang Kristen. Kita masuk ke dalam. Saya diterjemahin, saya pakai ini. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini orang Thailand ini pertama kali sumber itu saya, ini namanya cross culture. Iya, cross culture ministry. Betul. Saya mulai ngomong, diterjemahin, dan saya mulai, saya bilang, kamu orang Thailand yang orang Indonesia ini teman, saya bilang, kita sama-sama doya makan durian. Jadi dulu waktu Bapak mulai melayani di sana, kebanyakan orang Thailand pekerjanya, begitu ya? Iya. Jadi gara-gara orang Thailand ini saya masuk ke CIP. Oke. Jadi waktu itu saya mulai kot. Kira-kira 200-an orang yang di restoran, di restoran, ruang makannya itu mereka makan. Habis mandi mereka makan. Sekot melekot, Bapak. Jadi kita ada band apa sekalian, ini kumpul semua, mereka dengar sekot, Bapak. Saya, Pak Kot, Bapak cuma 5-5, saya cerita tentang salib, penyaliban Yesus. Berlaku baru saya tahu, rupanya orang Thailand itu belum pernah dengar, pertama kali mereka dengar tentang salib. Jadi itulah sebabnya, akhirnya mereka tertarik, dan setelah itu saya tantang. Kalau siapa di antara kalian mau percaya Tuhan, semua berdiri, Pak. Saya pikir ini ya, saya pikir ini kayak di SD ini, kalau saya ngajar di SD, kan siapa yang percaya Tuhan, semua anak berdiri, nggak ada yang berdiri. Belum tentu ngerti gitu ya, apa maksudnya, tetapi berdiri. Orang Thailand kan, jadi saya juga bingung jadinya, kenapa sampai semua berdiri. Lalu saya mengatakan, kalau kamu mau percaya Yesus, betul mau percaya Yesus, kamu harus tinggalkan agama Buddha kamu. Tidak boleh pegang dua. Kalau tidak berani tinggalkan Buddha, duduk, saya bilang. Duduk tuh, separuh, Pak. Masih ada seratusan gitu. Saya bilang, eh, kamu kalau percaya Tuhan Yesus, kemungkinan pulang ke Thailand, itu akan menghadapi penganiayaan. Keluarga kamu, seperti saya, keluarga saya bukan Kristen, percaya saya dianiaya, saya ditolak. Kalau nggak berani, nggak berani ditolak. Duduk, saya bilang. Duduk semua. Terakhir 37 orang, Pak. Suruh maju ke depan, kita tumpan tangan berdoa. Itu gempar tuh. Mereka sudah kerjakan begitu lama, cuma empat orang yang percaya Tuhan. Saya sekali datang 37, Pak. Puji Tuhan. Jadi setelah itu, saya balik ke semineri, dan saya dikejar tuh sama rekan-rekan kami. Ada satu sister Nen dari Amerika, itu dia misioneri. Dia telepon saya. Kamu tanggung jawab loh, 37 orang ini gimana? Dia bilang gini. Eh, bukan urusan saya. Sebetulnya saya praktek di satu gereja Taiwan, itu namanya Mission Alliance. Kebetulan gereja ini juga mempunyai satu mission alliance, punya beban misioneri, mission kerkuat. Dan pendetanya itu orang Vietnam, orang Tionghoa Vietnam. Dia senang mission. Saya ngomong sama dia, saya bilang, saya disuruh ke TV ini. Oh, dia bilang, bagus itu, kau bisa menangkap begitu banyak. Udah, kamu ke sana aja. Kayaknya saya diusir ke sana. Begitu saya hanya masuk. Saya masuk praktek. Saya bukan belum selesai. Praktek dua tahun. Setelah selesai itu, jadi profesor saya itu nanya, kamu nggak mau, boleh perpanjang di sini. Udah saya pikir, oh, dua tahun lah. Tambahkan dua tahun. Mulai saya kerjakan Thailand ini. Terus kebetulan, ada misioneri Jerman di Thailand, diusir. Jadi dia akhirnya lari ke tempat kami di Taiwan. Kerjasama sama saya. Dan dia berhasil kita. Mulai gereja, mulai udah banyak orang. Dia pasti berbahasa Thailand. Jadi akhirnya kita kerjasama. Saya penginjilan, diterjemahkan, dan dia yang bimbing. Dia itu profesor perjanjian lama. Dia bagian pembinaan. Jadi kita kerjasama. Hanya saya masuk. Saya bilang, udah, dua tahun dah, dua tahun. Karena gereja kami di Indonesia juga mangil. Pulang dong, kapan ini? Kebetulan waktu itu, lagi devaluasi, kan saya nggak terima duit dari gereja. Jadi saya pakai uang saya sendiri. Jadi saya nggak terikat dengan biasis, swap segala. Jadi saya bisa putuskan sendiri. Saya bilang, dua tahun. Habis itu, tambah lagi dua tahun. Dua tahun, sekarang udah 20 tahun. Nah, begini Pak Max. Di TIF ini, pasti seperti di Taiwan, kebanyakan di pabrik-pabrik, banyak buruh migran dari Indonesia. Nah, boleh tahu kira-kira presentasenya berapa banyak yang Bapak layani sekarang ini yang berasal dari Indonesia? Iya. Saya cerita dulu di Thailand ini. Kemudian kami terus rintis sampai gereja ketiga kami rintis. Habis itu, pendeta Jerman ini, namanya Immanuel Scherrard, dia undang banyak pendeta-pendeta dari Thailand datang. Jadi waktu itu, kebetulan saya, dibuka mata saya, melihat satu pelayanan Vietnam. akhirnya saya beralih ke Vietnam. Dan seperti tadi saya katakan, pendeta Wilson itu, orang Vietnam itu, saya cerita sama dia, oke, kita dukung kamu. Akhirnya saya beralih ke Vietnam dan kami dirikan satu gereja Vietnam. namun istri saya itu, dia kan dari Bandung, bisa ngomong sudah, ketemu orang TKI-TKI gitu, suka datang ke tempat kami, bikin sambal, apa-apa lainnya, kita mulai nginjiliin TKI ceritanya. Nah, belakangan memang, waktu itu awalnya itu yang paling banyak orang Thailand. Orang Indonesia hanya yang kawin lebih banyak. Pelan-pelan beralih. peralih pelan-pelan TKI masuk. Tahun berapa itu Pak, kira-kira Pak? Tahun 2000. 2000 ya? Ya. Tahun 2000 itu masuk TKI itu. Waduh, setumpuk-setumpuk orang itu TKI masuk. Nah, sekarang ini TKI yang ada di Taiwan sih, ada 270 ribu orang. Wow. Itu termasuk yang kerja di pabrik, plus yang pembantu rumah tangga. Kerja di pabrik, kira-kira 70 ribuan, yang jadi rumah tangga itu 200 ribu. Wow. Terus yang kawin, Pak. Yang kawin itu ada tiga gelombang. Gelombang pertama itu, itu kira-kira sekitar tahun 80-70-80-an, itu adalah banyak sekali veteran-veteran dari orang dari China, lari ke sini, veteran-veteran itu nggak punya istri. Nggak punya istri, atau alistri mungkin ditinggalkan di China, dia cari istri, dan kebetulan ada orang-orang Indonesia diperistri janda-janda. Orang di sini bilang, beli satu, dapat tiga. Jadi janda ini dia satu, tapi anaknya tiga. Jadi beli satu, dapat tiganya, dia kawinin janda-danda dari Indonesia, bawa anaknya datang. Ini rombongan pertama. Nah, anak mereka itu sekitar usia 40-50 tahun, anaknya. Yang inilah yang banyak di Taiwan ini. Ini gelombang esodus pertama dari Indonesia. Dan mereka gampang sekali. eh, ini bagus nih, istrinya orang Indonesia, baik. Eh, tolong dong, kenalin aku. Nah, kenalin lagi saudaranya. Kebanyakan dari Kalimantan. Dari Kalimantan, datang di sini. Nah, itu gelombang pertama. Gelombang kedua, itu tahun 1998. Ketika terjadi penganiayaan di Indonesia, Hai Hoa, itu, terjadi itu. Itu banyak sekali orang Taiwan ke Indonesia, mengawini orang Indonesia. Itu, nggak ada lagi, nggak ada lagi bilang, ada rencana apa, lihat apa, nggak, pokoknya jadi aja lagi. Karena apa? Karena mereka kan terdesak. Jadi orang tua di Indonesia itu mengatakan, pokoknya ada orang Taiwan, mau nih kasih anak saya. Kira-kira sekarang ini mereka, anak mereka itu sudah umur 20-an sampai 23 tahunan. Kurang lebih pada waktu 1998. Nah, anaknya itu di perukuran tinggi, ada yang baru lulus perukuran tinggi, anak mereka itu. Nah, ini rombongnya kedua. Dan banyak yang Kristen, dari Kalimantan juga. Banyak Kristen apa. gereja-gereja sekarang ini, di Taiwan ini, justru, anggotanya ini dari yang kedua ini. Ini gelombang yang kedua, bersama dengan anak-anaknya mereka mungkin ya? Mereka nggak punya anak. Oh, gadis. Gadis. Waktu itu mereka di Indonesia mungkin berumur 17, andain sampai 20. Kami ketika pindah ke Taiwan, kemudian punya anak. Ya, di Taiwan punya anak. Jadi orang Taiwan itu, banyak makelar-makelar kawin itu datang ke Indonesia, tinggal kasih duit berapa orang tuanya. Ini orang tuanya udah nggak pikirin duit lagi, pokoknya anak saya bisa selamat dulu. Pokoknya keluar dari Indonesia. Daripada Indonesia kan pusing, mereka Indonesia lari kemana-mana. Waktu tahun 98, pengenehan-pengenehan Mei 98 itu. Waktu itulah datang. Itu rombong yang kedua itu. Nah, sekarang ini disebut rombong yang ketiga. Begitu masuk TKI, 200 ribu TKI, itu banyakan dari orang Jawa, Sunda, Lampung, Jawa Lampung, orang bilang Jawa Lampung. Kalau di Hong Kong nggak lain. Di Hong Kong itu NTT, kalau di sini jarang NTT. Dari situ, orang-orang ini dikawinnya sama orang Taiwan. Dan rata-rata mereka kawinnya di masjid. Jadi orang Taiwan-nya masuk Islam? Begitu, Pak? Maksudnya? Iya, masuk. Sunat, mereka. Karena itu syarat mereka. Kamu kawin di luar, orang Taiwan-nya itu ada yang udah 50, udah istrinya udah cerai, amistrinya umur 50. Nah, TKI ini umur 25, 27. Mau dong. Banyak. Ini rombong yang ketiga. Sekarang ini banyak terjadi, harus seperti ini. Di Taiwan. Terus, sekarang ini masuk anak-anak kapal. anak-anak kapal ini ada kurang lebih mungkin ada 10 ribuan. 10 ribuan ya. Taiwan banyak kapal ikan, Pak. Iya, betul. Nangkap ikan. Dulu kan suka nyori ikan di Indonesia, sekarang nggak boleh lagi. Makanya pakai orang Indonesia. Indonesia kan ke Indonesia, ke mana, ngambil ikan, bawa ke Taiwan. Tapi banyak. Banyak anak kapal. Nah, anak kapal ini yang sering terjadi, konflik di atas kapal, sesama anak kapal, dengan bahasa lain, dengan Filipina, dengan Vietnam, atau dengan kaptennya orang Taiwan. Banyak. Karena ya, kapten itu kalau misalnya dia nggak dapat ikan, rugi, yang diomeling kan anak kapalnya. Seringkali terjadi ada konflik dan terjadi pembunuhan. Nah, akhirnya kami temukan mereka di penjara. Nah, di situlah pelayanan saya di penjara. Di penjara itu rata-rata 90 persen itu anak kapal. Anak kapal ya. Satu kapal bunuh kapten. Dan mereka akhirnya masuk semua. Ada yang lari pulang. lari, lolos. Yang nggak lolos, ketangkap di tengah laut. Cepat di sini. Karena setiap kapal itu melapor. Kalau nggak lapor, berarti dicari. Helikopter angkatan laut, kejar dia, cari-cari, ketemu. Ada yang lolos. Ada yang lolos, ada yang nggak. Pembelajaran nggak lolos. Tangkap, dibawa semua. Itu diadili. Ada yang kena life, sumber hidup. Ada yang 28 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Ya, itulah yang kami layani di penjara. Luar biasa ceritanya, Pak. Jadi, banyak sekali pelayanannya. Bukan hanya orang-orang di pabrik, tetapi juga orang-orang di penjara juga. Anak-anak di penjara. Anak kapal, dan lain sebagainya. Luar biasa. kasihan karena kami di sini, mereka itu tidak ada yang tengok. Tidak ada yang tengok. Mereka perlu uang, Pak. Karena mereka tinggal di kamar itu, mereka mau beli tisu WC, mau beli pemakaian bersama, itu mereka harus bayar tiap bulan 200 NT sama teman-temannya. Kadang-kadang mereka menjual tenaga. Oke, saya cuci baju kamu, lalu bayarin gue punya itu lah. Kira-kira. Nah, mungkin sekarang kita secara lebih spesifik lagi bicara mengenai pelayanan orang-orang Indonesia. Apakah itu pekerja migran, buru pabrik, apakah itu pemerintah rumah tangga. Nah, Pak Max sendiri berkecimpung di dalam pelayanan ini. Bapak lihat, apa berkatnya, apa tantangannya di dalam pelayanan kepada buru migran atau kepada tenaga-tenaga asing ini dari Indonesia? Jadi begini, Pak, di gereja-gereja Indonesia yang ada di Taiwan ini ada 20 lebih. Itu misalnya dari Betani, GBI, Gisi, ada lagi yang lokal namanya POKI, dan gereja saya ada dua, namanya Arhidup, ada Maranata, dan sebagainya. Ini gereja-gereja ini kebanyakan mereka menjaring yang Kristen. misalnya Bapak bisa bayangkan 270 ribu, katakanlah 5 persen Kristen. Berapa ya? Sudah 50 ribu. Ya, mereka nggak usah penginjilan. Musiknya dibesarin, dibagusin, acaranya, ibadanya, tertarik-menarik orang. Acara-acaranya, dan sebagainya. Tetapi di sini bedanya antara Hong Kong dengan Taiwan ini, Hong Kong itu tiap minggu harus keluar TKI-nya. Di Taiwan sebaliknya, minggu nggak boleh keluar. Kalau bisa, satu tahun 365 hari kerja. Karena mereka di sini, yang bisa masuk ke Taiwan kerja, itu adalah TKI, kalau jaga orang tua, jaga pembantu rumah tangga, di sini nggak ada pembantu rumah tangga. Nggak boleh pembantu rumah tangga. Yang disebut itu jaga orang tua. Dan itu orang tua yang dijaga itu harus ada surat keterangan dokter, betul-betul dia sudah berumur 80 ke atas, atau sudah tidak mampu berjalan, dan betul-betul perlu dilayani. Itu dokter yang harus buka. Jadi, orang-orang seperti ini, TKI-nya kan bisa dampingin terus orang tua itu. Kalau dia mau cuti pun, harus ada yang gantiin jaga. Oke, ya. Jadi, jadi majikannya itu anaknya, anaknya si Ama Akong ini, yang harus gantiin TKI-nya, jaga pembantu rumah tangga. Karena orang-orangnya rata-rata sudah nggak bisa jalan, sudah manusia pohon, dan sebagainya. Jadi, TKI-TKI ini nggak bisa keluar. Jadi, rata-rata mereka ini. Jadi, akhirnya kami mempunyai satu pelayanan, yang kami buat itu, namanya, pelayanan Nurani, majalah kecil. Nah, sebetulnya majalah ini, dimulai dari Samsul dulu. Waktu dia ada di Tewan, namanya, Jendela Hati. Pak Samsul ya? Ya. Kita kerjasama waktu itu. Kita kerjasama. Kemudian Pak Samsul pindah ke Hongkong. Pindah Hongkong, dan dia disibuk juga. Pasti dia sibuk di Hongkong. Di situ, pola majalah ini agak sedikit terbengkalai. Dulunya itu, dua bulan sampai tiga bulan sekali terbit. Karena sampai setengah tahun nggak terbit-terbit. Karena Pak Samsulnya sibuk. Jadi, akhirnya saya ambil alih. Saya bilang, udah, Pak Samsul, kalau kamu sibuk, yaudah, saya kerjain. Saya kerjain sampai hari ini sudah 46. Terbitan ke-46. Itu namanya penyaluran itu kita cetak. Sekarang ini kita turunin 4-4 ribu. Karena ada pandemiknya. Kalau nggak ada pandemik, 6 ribu. Eksampel kita bagikan ke Taiwan dan Hongkong. Saya ke Selamet. Begitu saya cetak itu. Kenapa saya harus cetak begini? Karena TKI-TKI itu nggak keluar, Pak. Kalau kita mau ketemu mereka, kapan ketemunya? Nah, dari 200 ribu tenaga pembantu jadi perawat-perawat orang tua ini, paling-paling 10% yang boleh keluar. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang ada 70 ribu itu adalah pekerja di fabrik. Nah, ini boleh keluar. Setelah itu, orang Indonesia dibanding dengan Vietnam, Vietnam ya semua kerja fabrik. Soal itu kalau hari Minggu itu di jalanan itu Vietnam semua. Nah, itulah. Jadi, kami buat ini. Tetapi saya sendiri lebih mencenderungkan saya kerjakan dua, yaitu apa? Tiga. Satu dengan majalah ini. Nah, isi majalah saya itu adalah rata-rata itu 80% sampai 90% itu adalah bersifat umum berita-berita TKI yang melakukan kejahatan apa dihukum dan sebagainya atau ada berita gaji naik dan sebagainya. Informatif. Informatif istilahnya ya. Kemudian, misalnya, kita ada resep-resep masakan, masakan Taiwan, masakan apa-apa. Terus ada kesaksian. Ada kesaksian juga, misalnya, ada cerita-cerita inspiratif, ada kesaksian. Misalnya, ada orang TKI apa ini bertobat, bersyaitan Tuhan, kita masukin, dia punya berita. Nggak terlalu banyak. Kita ada satu lagi, kalender. Tipis. Kita cetak di sini, satu bukunya itu cuma 6 dolar ente. 6 dolar ente, kalau di rupiah itu 3.000 rupiah. Satu buku. Kecil. Kita cetak 15.000, itu setiap tahun. Jadi, 2021, itu ada kalender. Kalender, terus Indonesia. Apa itu, kenaikan Isya Almasi, terus hari nyepi, segala dia punya kalender. Terus, di dalamnya itu kami ada pelajaran bahasa Mandarin. Jadi, orang TKI mau belajar Mandarin, ada. Apa Mandarinnya itu, jadi saya spelling sesuai dengan spelling Indonesia. Ada kan itu, spelling apa, spelling dari China, itu kok kita baca, susah. Saya spelling Indonesia, misalnya, jadi orang Indonesia lancar. Jadi, orang itu pun, orang Taiwan, mau belajar bahasa Indonesia, mau ngomong bahasa Indonesia, juga bisa. Meskipun dia ngomong bahasa Indonesia, bisa. Tapi dia kan bisa tunjukin, kasih lihat dia punya pembantu. Nih, gue sakit kepala. Sampai dokter pun minta saya punya, Pak. sesuatu yang sangat simpel. Sakit kepala, sakit perut, apa segala itu. Semua itu, kesehatan, apa segala itu. Ada semua itu. Itu kira-kira ada 10 halaman lebih itu. Kemudian, di bagian belakang ada kesaksian. Ada TKI yang bertobat, percaya Tuhan. Kita tulis, dia tulis kesaksiannya. Tartu paling belakang. Kita bagikan gitu ya. Nah itu, orang rebut, Pak. Itu kita berikan ke orang Taiwan. Jadi majalah saya ini, terus dengan kalender saya itu, kasih ke orang Taiwan. Jadi, saya bilang orang Taiwan, kamu menginggil orang Indonesia, nggak bisa ngomong. Nggak usah ngomong. Lu kasih aja ini. Kasih aja majalah ini. Iya. Tapi abis itu, duitnya dulu. Kasih persembahan. Akhirnya begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, saya kerja di detensi. Karena saya suka PA di kereja-kereja, saya kenal beberapa pangkat tinggi. Polisi-polisi berpangkat tinggi. Di sini kita enak kalau berkenalan dengan polisi, Pak. Bukan kita teraktir dia, malah dia teraktir kita. Betul. Karena mereka kalau nangkap TKI, nggak bisa ngomong benar, saya dipanggil. Dipanggil untuk penerjemah juga. Jadi saya dekat dengan mereka, orang-orang imigrasi apa dekat. Jadi kadang-kadang kita ada, ini saya ada buku nih, Mbak Jalan nih, tolong kasih orang-orang yang kamu tangkap itu di dalam kasih. Mereka ya. Jadi imigrasi. Terus kita ada detention center. Jadi kalau TKI-TKI kaburang. Di TKI-TKI kaburang banyak sekali, Pak. Orang Vietnam itu ada 30 ribu orang. Ilegal. Indonesia ada 20-an. Tapi sekarang ini polisi nggak aktif nangkap. Lu tangkap, lu taruh di mana. Jadi artinya tutup mata. Kecuali mereka melakukan kesalahan, dia ke diskotik, terus dia minum narkoba. Kalau ketangkap, itu diproses. Biasanya polisi di sini, orang di sini bilang, buka satu mata, tutup satu mata. Karena mereka juga tahu, mereka butuh. Misalnya itu, Pak, begini. Kalau satu kakek nenek lumpuh mau proses, mau ngambil TKI, itu perlu tiga bulan prosesnya. Oh, wow. Lama sekali ya? Iya. Mereka kadang-kadang cari yang ilegal. Sementara gitu. Masuk dulu, sampai dapat yang legal, masuk, baru dia masuk. Ilegal ini kalau ketangkap, itu masuk ke detensian. Nah, disitulah kami datang di detensian. Sementara ini detensian tutup karena pandemik. Biasanya kalau tidak, saya datang, kasih 20 orang, perempuan 20, laki-laki 20. Bulan saya kotbah. Saya kotbah. Saya mulai cerita tentang Tuhan Bintu Gana menciptakan alam semesta. Kemudian setelah itu, kita bawa makanan, bawa kopi, bawa kue-kue, bawa super mie. Di super mie sini murah satu. Super mie berapa? Semuanya rindu sama super mie. Di Indo berapa? Cuma berapa? 2 ribu, 3 ribu. Kita beli di sini. Ada agen-agen itu, kadang-kadang kita beli, dikasih murah. Tambahan berapa dos lagi, kasih kita. Kita bawa. Kasih mereka. Waduh, kita itu, Pak. Sangat-sangat. Jadi, tentunya, berkatnya, berkatnya ialah, bagaimana Bapak masih bisa untuk membagikan injil kepada mereka di dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam detention, apakah mereka itu ilegal, atau bagaimana Bapak bisa membagikan injil. Tetapi juga tantangannya ialah, bagi mereka ini, banyak sekali mereka yang mungkin ada di Taiwan, tapi juga sulit untuk bergerak begitu ya, karena mereka nggak dikasih hari libur begitu ya. Iya. Terus kalau di detention itu, saya bikin upacara 17 Agustus, Pak. Nyanyi lagu kebangsaan, apa-apa sekarang. Kita kan dulu di sekolah, Pak. Di IPK dulu di sekolah. Iya, betul. Nyanyi lagu kebangsaan, oh, nangis dulu itu, Pak. Dia bilang, dia nggak sangka katanya, di penjara Taiwan masih bisa nyanyi lagu. Bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, begini, Pak Max, karena kebanyakan dari audiens kita ini adalah para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja di Indonesia, apakah ada pesan-pesan yang Pak Max ingin sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan ini untuk mereka bisa mendukung Bapak dan bisa juga mendoakan atau juga bisa melakukan sesuatu, gitu, Pak, untuk pelayanan Bapak walaupun jauh di Taiwan? Ya, khususnya kalian di penjara itu kadang-kadang kami sangat butuh sekali dana. Karena mereka itu kadang-kadang kalau kita beli ke makanan, agak mahal sedikit makanannya. Misalnya kita beli Kentucky Fried Chicken, satu dos besar, satu itu apa? Satu, apa ya, hitung yang kayak kaleng besar itu, agak mahal. Kalau misalnya bayangin, kalau saya kasih 10 orang, berapa doi itu? Terus mereka juga kadang-kadang kita perlu kasih, misalnya setiap orang kasih 500, 500 NT, 500 Taiwan dollar itu, kira-kira uang Indonesia 250 ribu, yang satu orang. Kenapa? Dia juga perlu belanja di dalam. Dia beli baju, apalagi musim dingin datang, dia perlu ini, kita nggak bisa kasih barangnya, kasih duit boleh. Di sana, di dalam Anda bisa beli. Nah, kayak gini-gini ini boleh. Nah, kalau bisa, kalau ada yang mau datang ke Taiwan, misalnya ini. Tapi ini pandemi, jangan dulu. Tutup semua. Kalau sudah nggak ada pandemi, lewat semua, kalian boleh datang di sini, kami bisa bawa ke beberapa detensi. Ada 5 detensi di sini, kita bisa masuk ke detensi, kemudian ke penjara, ada penjara perempuan, ada lagi. Orang Indonesia, orang itu, kita kenalan. Nanti kalau sudah kenalan, banyak yang misioneri dari Amerika, orang Indonesia, mereka datang ke sini, mereka sudah kenalan dengan mereka, ada nomornya apa sekarang, mereka tulis surat. Dari Amerika langsung masuk ke penjara. Mereka juga dari penjara bisa tulis surat ke Amerika. Kadang-kadang mereka nanya ke saya, Pak, Ibu itu nggak balas-balas surat saya. Oh, kamu udah kirim surat? Oh, kita udah berapa tahun, ditanya. Jadi itu sebetulnya udah kenalan dulu, itu bisa lewat surat. Surat bisa lewat, tapi memang suratnya disensor semua. Tapi di tewang ini, di tewang ini tidak ada bilang, kamu mau ngabarkan injil apa, silahkan. Bebas. Jadi nggak usah khawatir isinya. Tetap, tapi tetap disensor. Disensor, dan nyensor juga orang-orang di dalam juga, orang-orang Malaysia, orang-orang Malaysia baca nih, apa ngomongnya orang Indonesia. Orang Malaysia tulis surat, orang Indonesia yang baca. Jadi itu bisa. Jadi masih datang, kita kenalan di penjara, nanti kontak. Sampai pulang, mereka pulang ke Indonesia, bisa cari kalian. Wah, luar biasa. Dan itu juga menjadi salah satu cara kita untuk kita memperlebar kerajaan Allah di Indonesia. Dengan mengabarkan injil untuk orang-orang Indonesia yang ada di diaspora, yaitu yang ada di Taiwan. Dan pelayanan penjara ini, cuma saya yang bisa, karena gereja-gereja lain nggak ada. Cuma satu, mereka bebannya kurang. Karena pelayanan ini kadang-kadang ya, bayangin Pak ya, kalau kita ketemu mereka ya, itu perlu sampai lima tahun, enam tahun baru bertobat. Wow, itu nggak cepat ya? Iya, nggak gampang. Kadang-kadang kita dibohongin dulu sama dia. Mau percaya Tuhan apa, sebagainya apa, karena kita kasih makanan apa. Ada yang bertobat, dia bilang, jujur dia, Pak, saya tahu Pak, itu lima tahun awal itu aku bohong, Pak. Belakang ini baru saya boleh mendapatkan sobat. Jadi kadang-kadang kita perlu waktu yang cukup panjang. Sebab itu, gereja-gereja pernah saya bawa beberapa hamba Tuhan dari gereja lain, dari gereja rock, nggak masuk, mereka akhirnya mundur. Kenapa? Hasilnya nggak secepat itu. Itu betul-betul invest sekali, datangin. Karena saya, kalau saya bisa langsung masuk ketemu dia muka dengan muka, bisa dua jam saya ngobrol sama dia. Tapi saya ikut training. Ada training dulu, baru dapat itu batch untuk izin bisa masuk ketemu mereka. Training-nya itu bahasa Mandarin. Jadi banyak hamba Tuhan di sini, nggak bisa. Udah begini training itu, nanti ada ujiannya, nggak bisa, tapi lulus, nggak masuk. Mungkin harus bahasa Mandarin-nya dulu, Pak. Harus di... Harus dikedepankan, baru mungkin kita bicara mengenai bagaimana caranya bisa melayani di sana. Iya. Kalau bisa, kalau ada. Tapi kalau misalnya cuma datang, datang, bisa ketemu dengan mereka, saya kenali, saya tahu, oh nomor ini boleh, orang ini boleh. Kalian kenalan. Habis itu kenalan, catat nomornya, kirim surat. Iya. Atau kirim WA atau apa. WA nggak bisa. Mereka punya handphone. Oh mereka nggak boleh ada handphone. Oke. Nggak boleh. Jadi surat ya. Surat. Kita, mereka punya kesempatan telepon, setahun empat kali. Biasanya dia pakai untuk telepon keluarganya. Iya. Itu. Tapi kalau surat itu, boleh. Bebas. Minggu sekali boleh. Kita kirim surat. Jadi dari luar, kirim surat. Mau kirim buku juga boleh. Jadi luar biasa memang pelayanannya unik nih. Kalau kita lihat. Jadi memang, bukan hanya sekedar bicara, tetapi mungkin menjalin hubungan. Hubungan yang long term. Hubungan yang jangka panjang. Tetapi juga dengan menulis surat. Atau menuliskan sesuatu. Apakah itu melalui majalah, atau melalui surat. Misioner-missioner yang pernah mission trip ke sini, mereka masih kontak. Sampai pulang, mereka kontak. Mereka kontak. Saya sudah 19 tahun, Pak, di dalam. Itu sangat dang itu sekali. Jadi kami baru baptis orang Indonesia 39. Kalau Thailand itu, wah banyak. Sudah ada seribuan dia baptis di dalam. Orang Thailand lebih terbuka. Karena pertama kali mereka dengar Injil. Betul. Kalau orang Indonesia itu rata-rata sudah pernah menolak. Dan juga mungkin sudah cukup familiar, dan dipikir ini adalah sesuatu. Ini saya sudah pernah dengar sebelumnya. Saya kalau di dalam pelayanan itu, kami punya satu prinsip, kami tidak akan memaksa. Kalau kita agak sedikit memaksa, dia laporin, kita ditegur sama orang penjara. Ngomong-ngomong saya. Jadi saya di sana itu ada yang suka rela, ada yang betul-betul. Saya dibohongin, ya nggak apa-apa. Pokoknya saya sesama orang Indonesia, saya bantu aja sebisanya. Saya bantu. Dia percaya Tuhan, saya bantu. Tidak percaya Tuhan pun, saya tetap bantu. Amin. Dan itulah dia relasi long term yang akan kita terus bina. Dan kita terus berdoa suatu ketika kalau Tuhan bisa menggerakkan orang-orang itu untuk membuka hati, dan pada akhirnya menerima Tuhan Yesus itu luar biasa. Memang sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Max. Kita sudah berbincang-bincang sore hari ini, tetapi waktu yang membatasi kita. Kita bersyukur sekali kalau kita bisa berkenalan dengan Pak Max, dan bisa juga mengenal pelayanan di sana. Luar biasa. Tantangannya begitu banyak, dan kita melihat ladang yang terbuka dengan luas, tetapi pekerja-pekerja yang sedikit. Oleh karena itu, seperti Tuhan Yesus mendorong kita untuk kita berdoa bagi para pekerja untuk boleh dikirimkan ke ladang Tuhan. untuk orang Indonesia, tetapi di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Kita bersyukur sekali lagi. Kita akan menutup Pak Max. Saya akan berdoa untuk pelayanan Bapak. Boleh. Dan kita berdoa juga untuk para pekerja yang boleh dikirimkan, lebih banyak lagi, untuk menggarap ladang Tuhan di Taiwan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak di surga, karena Kau adalah Allah yang telah memberkati kami. Dan Kau adalah Allah yang telah memberikan kepada kami Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami melihat ladang yang terbuka dengan luas di Taiwan, di kalangan orang-orang Indonesia, atau bahkan orang-orang non-Indonesia yang bekerja di sana sebagai buruh migran. Tuhan, kami melihat ya Bapak, di kalangan orang-orang Thailand, betapa mereka haus akan Injil Yesus Kristus. Di kalangan orang-orang Indonesia juga demikian. Tuhan, kami berdoa, supaya Tuhan boleh mengirimkan lebih banyak lagi pekerja ke ladang Tuhan. Supaya lebih banyak lagi orang boleh diselamatkan. Dan lebih banyak lagi orang boleh diutus untuk menjadi alat Tuhan di berbagai macam tempat di mana mereka berasal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Pak Max. Tuhan, Kau berkati pelayanan ini. Kau berkati Taiwan Industrial Evangelical Fellowship. biarlah kiranya ini boleh terus berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pemerintah Taiwan yang begitu terbuka untuk tenaga-tenaga Kristen atau orang-orang Kristen boleh melakukan penjangkauan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau terus juga berkati pemerintahan ini biar terus terbuka, biar terus lebih banyak lagi orang boleh melakukan penjangkauan, melakukan penginjilan kepada mereka yang mau mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati Pak Max berserah dengan keluarga. Terima kasih buat pelayanan yang sekian puluh tahun Kau telah percayakan kepada dia. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau terus berkati. Berkati dia dan berkati keluarganya juga. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan buat semuanya ini. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Max. Ya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang menonton atau mendengarkan Ngopas ini, jangan lupa untuk subscribe dan untuk nyalakan loncengnya. Karena di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan update daripada video-video kita yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih telah menonton!